Halo assalamualaikum semuanya buat kamu yang cari ide jualan atau sekedar resep simple boleh banget ya subscribe channel ini karena kamu bisa dapetin semuanya disini hari ini aku mau bikin resep simple ini cuma 3 bahan aja ada masak kok, kerupuk bawang, sama tepung kanji atau tepung tapioca mudah banget ya bahan-bahannya cuma 3 ini aja gampang banget dicari di warung juga ada pertama kita siapkan wadah yang cukup besar masukkan kerupuk bawang ini 150 gram teman-teman karena aku beli yang udah dibungkus bungkusan dan beratnya 150 teman-teman bisa pakai berapapun yang teman-teman mau kemudian ini direndam dengan air yang baru mendidih pastikan semuanya sudah terendam ya teman-teman dan ini bisa ditutup diamkan selama 10 sampai 15 menit sampai dia lemes gitu ya teman-teman dan setelah 10 sampai 15 menit hasilnya kurang lebih seperti ini gak usah sampai yang terlalu lembek banget gak usah ini tinggal kita tiriskan aja hasilnya seperti ini ini lontur-lontur gimana gitu ya teman-teman kalau sudah ditiriskan seperti ini ini bisa ditambahkan tepung tapioca nama lainnya itu tepung kanji aci atau pati ya teman-teman aku masukin 10 sendok makan gak langsung semuanya kemudian aku masukkan penyedap rasa disini aku memakai masako seikhlasnya aja ya teman-teman dan di video ini aku mengikhlaskan masakonya 1 sendok teh teman-teman kalau suka yang agak asin yang lebih asin gitu ya bisa ditambahkan lagi ini diaduk-aduk dikolah-koleh dicampur begitu ya teman-teman sampai dia bisa dibentuk dan ini aku masukkan lagi setengahnya semuanya 10 sendok makan tapioca ini juga bisa diulenin pakai tangan pastikan tangannya udah dicuci bersih dan kalau sudah jadi seperti ini kurang lebihnya teman-teman ini sudah bisa dibentuk ini dibentuk pipih untuk besar kecilnya sesuai selera aja ya teman-teman nah kurang lebih seperti ini bentukannya dan lakukan sampai semua adonannya habis ternyata ini jadi 25 cireng kerupuk seperti ini banyak banget ya satu piring penuh oke kita langsung aja ke penggorengan siapkan wajan atau teflon ini memakai api yang sedang ya teman-teman digoreng aku cuma goreng setengahnya aja ya karena setengahnya mau buat besok bisa disimpen di freezer atau di kulkas biasa besoknya masih bagus jangan lupa dibolak-balik ini gorengnya jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman dan untuk mengecek kematangannya ini kalau permukaannya udah crunchy itu berarti udah mateng ya teman-teman bisa langsung diangkat dan ini dia teman-teman cireng kerupuknya udah jadi wow cantik banget kan cirengnya berwarna-warni ada kuning, hijau, dan pink dan ini rasanya gak usah dirahukan lagi teman-teman karena dari kerupuknya sudah enak kemudian ditambah lagi penyedap dan tapioca membuat teksturnya itu menjadi sangat enak ini aku mau belah ya ini luarannya ini garing teman-teman dan dalamnya lihat dong dia mulur-mulur kayak gitu kenyal-kenyal dan ini sama sekali gak keras ya teman-teman ini bisa dicocol saus enak banget super enak banget ini juga bisa jadi ide jualan dari yang udah digoreng sampai yang frozen food ini bisa banget terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat selamat mencoba ya dan akhir kata salam sukses luar biasa sampai ketemu di video selanjutnya dadah bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax